Intro Hubungan asmara yang terjalin antara Tarik Halilintar dan Fujiyanti Utami Putri diketahui kandas. Kabar ini pun sontak saja begitu menghebohkan publik. Lantaran keduanya tak ragu memamerkan kebucinannya satu sama lain. Sebelum melanjutkan videonya mohon dukungan anda untuk subscribe dan klik tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Jika sudah mari kita lanjut videonya. Keduanya sama-sama memutuskan untuk berpisah secara damai, dan memilih melanjutkan hidup masing-masing, tanpa menjelaskan alasan rinjinya. Setelah terkonfirmasi putus, Uti, Sapaan Akrab Fuji, menerangkan bila dirinya masih berhubungan baik dengan sang mantan kekasih walau kini cinta keduanya kandas. Tak henti di situ, Fuji juga tampak mengucapkan salam perpisahan pada Tarik dan menandakan bahwa keduanya sudah berdamai dengan keadaan. Dalam podcast sang kakak, Tarik bahkan tak kuasa menahan tangisnya saat Atta dan Aurel mengenang sederet kenangan diantara Torik dan Fuji saat masih bersama. Awalnya, Aurel berkata Tarik adalah tipe pria yang bucin. Diungkap Atta bahwa wajar jika seorang laki-laki menangis jika putus dengan kekasihnya. Hal ini bukan lantaran cengeng. Pria sendiri jika sudah menyukai seorang wanita kata Atta akan menangis jika harus berpisah dengan kekasihnya. Hal ini juga sempat dirasakan Atta saat putus dengan Aurel beberapa waktu silam sebelum akhirnya keduanya menikah. Jadi memang itu normal bukan cengeng ya karena memang laki-laki itu kalau sudah sayang-sayang banget. Kalau Torik itu tipikalnya dia memang penyanyang banget. Kata Atta merespon skandasnya hubungan Tarik dan Fuji. Peramal Denny Darko menyebut jika penyebab pasangan muda tersebut putus karena adanya pihak ketiga. Denny Darko belak-belakan menyebut jika pihak ketiga yang membuat Tarik dan Fuji putus talain dan tabukan adalah Lenggu Geni Faruk. Saya lihat ini yang jelas ada orang ketiga. Seorang wanita. Ibunya Tarik. Kata Denny seperti dikutip pada selasa. Ia mengungkapkan bahwa Lenggu Geni Faruk tak akan memberi restu kepada anaknya yang awalnya kuguh berpacaran dengan anak bungsu Haji Faisal tersebut. Tarik Halilintar belak-belakan mengungkap alasan putus dengan Fuji yang sudah terjalin selama setahun. Ia menegaskan jika perpisahan keduanya lantaran beda prinsip. Pengakuan Tarik ini tampaknya juga mematahkan anggapan warganet bila kandasnya hubungan Asmara Tarik dan Fuji lantaran terhalang restu dari Ibunda Tarik. Ya gimana kita dari kecil udah megang satu prinsip itu ya? Dibesarkan dengan prinsip itu. Kata Tarik. Ketika prinsip itu dilanggar mungkin harus ada pendewasaan dari masing-masing pihak. Lanjutnya. Sekian informasi yang dapat admin sampaikan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Terima kasih.